ya ho kon syaf selamat datang kembali di channel syafiq bagi kalian yang mencari video ini karena ingin mengetahui drama soal gerisd biar aku jelaskan siapa gerisd gerisd ya dibuat channelnya beberapa tahun yang lalu dengan awal video mengambil video windabu sudara ya kata giri emang sudah ada izin dari windabu sudara untuk melakukan clipper pada video giri awal-awalnya memang cuma hal-hal yang kocak dan momen-momen yang penting yang diambil oleh gerisd dalam video windabu sudara di setiap streamingnya namun lama kelamaan gerisd mengeksploitasi windabu sudara setiap dia mengupload tanpa mengedit menambahkan efek seperti para clipper lainnya yaitu akmj dan ya youtuber clipper lainnya yang sungguh kreatif gerisd ini mendapatkan masalah kemarin karena dia mengambil video speederman multiverse milik Brando ya Brando windabu sudara maksud saya jadi dia itu mengambil secara utuh dan full video yang telah diedit selama beberapa hari seperti ini VVX breakdownnya Swear I won't forget this why do I regret this in my mind reckless thoughts are feeling endless sitting up on breathless anxiety's infectious I feel so defenseless betrayed and embarrassed I hate being open I hate being broken I feel like an ocean filled up with emotion anger ain't a potion rub it on like lotion I can feel it soaking reopen the scars have awoken akibat dari ulanya tersebut pun banyak dari fans windabu sudara yang protes bahkan windabu sudara sudah mengatakan bahwa clippers boleh-boleh saja namun cukup diambil yang penting saja dan jangan pernah mengambil secara utuh contohnya saja jika kita mengedit melihat clipper dari windabu sudara cukup ambil yang penting saja jangan pernah mencuri trafik penonton dari channel lain ke channel mu seperti gerisd ini ya kalau ingin cerdas dan kreatif mungkin kamu bisa ambil video dari speederman multiverse kamu ditambahkan efek dan hal-hal yang menarik lainnya setelah itu dipotong dan tidak diambil seutuhnya karena editnya itu sangat-sangat susah dan panjang lagi pula gerisd bukan berarti kamu meminta izin dan sudah dapat izin dari windabu sudara namun kamu itu secara tidak langsung mengeksploitasi windabu sudara dengan konten-kontennya contoh adalah para clipper-clipper lain seperti clipper vtuber atau clipper vtuber lain yang sangat kreatif dalam menambahkan teks efek atau hal-hal lucu dari dari videonya ya ada sih komentar gerisd yang mengatakan jangan asal ambil video bang windabu sudara padahal ini berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan gresd iya sih gresd udah dapat izin tapi dari yang dia katakan kepada kata youtuber yang lain gitu ya ya sini klip dia itu cuma ambil halal sepotong dia mencantumkan short di deskripsi bukan kayak gresd yang cuma menambahkan hashtag dan short dan penjelasan lainnya saat kita cari judul-judul windabu sudara ingin kita tonton bukan channel windabu sudara yang biasa muncul kadang clipper milik gresd jadi untuk selanjutnya diharapkan untuk clipper-clipper lain mengambil pembelajaran seperti ini dan hal ini juga memang sudah pernah kejadian ya sudah pernah terjadi nih pada youtuber lainnya yang bernama shiva namun dia meminta maaf dan secara jantan mengatakan maaf dan mengubah sikapnya untuk mengambil video secara kreatif lagi semoga gresd mendapatkan pembelajaran atas hal ini yang yuk terima kasih sudah menonton video ini semoga kalian mendapatkan penjelasan dan ku harap hal ini tidak terjadi lagi ke depannya and well sampai jumpa di video berikutnya bye selamat menikmati